Pagelaran Imlek dan Festival Cap Gome tahun 2023 resmi ditutup pada Senin malam. Penutupan ini dikemas dengan menyajikan hiburan dengan menampilkan artis mandarin dari negara Malaysia, Angelin Koh, serta kembang api yang disaksikan ribuan warga. Malam penutupan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan DIM 1208 Sambas, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, serta unsur Forko Pincap. Ketua Panitia Imlek dan Cap Gome tahun 2023 kecamatan Pemangkat, Atong mengatakan, kesuksesan rangkaian kegiatan Imlek Festival Cap Gome yang dilaksanakan selama enam hari ini berkat kerjasama yang baik dengan semua pihak. Yang kita mengemas antara kita tampilkan di sini. Kita tunjukkan bahwa di Pemangkat ini, di Pemangkat ini penurunan keragaman, kemajemukan, yang hadir di pusat Atara ini, dari Simpang Gereja sampai Simpang Gren. Saya yakin di sini kita, kita bukan hanya suku Tiongluah, kita bukan hanya suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, suku Dayai yang ada di sini, tapi beragam-beragam suku, beribu-ribu suku, dan beribu-ribu budaya. Dan kita tampilkan mulai dari Tiradrome Imlek sampai malam ini. Bapak Ibu bisa saksikan. Kadis Parpora Kabupaten Sambas Iketut Soekarja dalam pidatonya mengatakan, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas kesuksesan acara Imlek dan Cap Gome di Kejamatan Pemangkat. Diharapkan dapat diagenakan setiap tahunnya, sehingga dapat mendatakan wisatawan lokal maupun dari luar, serta menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ini merupakan suatu kolaborasi kita semua, bagaimana membuat acara sehingga dapat mendatangkan khususnya, wisatawan datang ke Kabupaten Sambas. Itulah tujuan kita sebenarnya, bagaimana kita bisa meramu sebuah acara, sehingga nantinya dapat dikenal, sehingga wisatawan akan hadir di Sambas, sehingga akan membangkitkan UMKM yang ada di Sambas, membuka peluang kerja dan lapangan kerja baru. Event Festival Cap Gome di Kejamatan Pemangkat merupakan event terbesar di Kabupaten Sambas. CSM TV, Mat Dahkanyi Pemangkat, luar biasa, Sambas, berteman ibuah!